65 Udah subsidi Subsidiasi 65 Artinya Umur yang bukan lagi Umur yang Umur yang lebih Itu sia-sia Biasanya Kalau kita punya uang lebih Betul kan Siapa yang umurnya lebih Daripada Umur Rasulullah Sebab Nabi pun kata Amal yang memati pada sini Antara 60 dengan 70 Justru Yang lebih Itu Rahman Bahasa jawanya Itu bukan Ikan teka-kan Dita lagi oleh Allah Oleh keadaan Orang yang tidak rugi Itu ialah Masa-masanya Atau umur-umur yang ada itu Diisinya dengan Amal salih Meningkatkan Amal Terkejuan Umur yang ada itu Digunakan untuk Meningkatkan iman Iman perlu berikan Untuk Meningkatkan iman itu Perlu Dari sana Apa? Amal salih Meningkatkan iman Meningkatkan iman Kenapa Nabi berhijrah Sebab Nabi berhijrah Sebab Nabi ada visi Ada visi Berarti artinya Bagaimana umat ini Kelemah Visi Dan apa tujuan Aku diutus oleh Allah Demikian juga kita Apa tujuan Mengutus kita Kalau Nabi Muhammad Apa tujuan Tujuan Allah Mengutus Nabi Itu jelas Dan visi itu Disampaikan Rasulullah Yang ini Kata Nabi Kedatangan aku ini Sebagai penyuluh Yang kalian Sekarang Kedatangan gelap Kata Nabi Aku datang Tapi kadang-kadang Ada pelayan Silau mata Yang Nabi itu Bawa Sinar cahaya Tapi mata Di silau Gelap Kemudian Kata Nabi Aku datang Ini adalah Membawa Kompas Yang kalian Sesat Tapi kadang-kadang Andainya Kompas di tangan Sesat juga Ini luar biasa Kalau sesat Tanpa kompas Itu biasa Ini sesat Sementara kompas Itu jalan binangan Inilah Kita Banyak Umat Muhammad Ini yang Sesat Padahal Kompas itu Di tangannya Banyak Umat Muhammad Ini yang Buka mata Sebab Apa Karena sinar Cahaya Rasulullah Yang mereka Tidak boleh Berikut Sinar cahaya Akhirnya Mereka Bukan Buka Tapi Silau Mata Visi Dan Misi Yang tadinya Saya katakan Nabi Salam Mereka Membawa Visi Yang jelas Yang Menyelamatkan Akhidat Di sini Kita Mereka Wah Yang paling Utama Kita Selamatkan Dalam hidup Ini Dalam Akhidat Kalau Istilah Kita Biar Lagi Itu Rombol Biar Bumi Ini Terbalik Namun Akhidat Itu Tetap Dijaga Tetap Terlihat Sebab Itulah Nabi Kita Salam Sampung Meninggalkan Kampung Halamannya Itu Muka Itu Maki Kampung Halaman Rasulullah Tempat Tempat Tanah Tumpah Dalamnya Nabi Tinggalkan Ka'bah Yang Dicintai Nabi Nabi Tinggalkan Harta Sanat Family Kenalan Handai Nabi Tinggalkan Kenapa Dari Amin Jadi Ini Kira Ini Tentuan Kepuncah Kira Itu Ialah Sebenarnya Menjaga Menyelangankan Akhidat Kalau Akhidat Kita Sudah Tidak Selamat Sebaik Baik Yang Tidak Sajalah Dalam Sebab Hidup Tidak Berguna Lagi Kalau Akhidat Kita Sudah Tidak Berperang Makanya Nabi Sallallahu Alayhi Sambung Sambung Meninggalkan Apa Yang Sudah Semata Mata Menyelamatkan Akhidat Itulah Fisien Dan Fisien Rasulullah Sallallahu 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 Hidrat Perangkat Di mana Rasulullah Sallallahu 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 Tak Boleh Akhidat Hanya Dapat Membutuh Bangunan Perlu Pulang Pada Pekerja Siapa Yang Mengerjakannya Dan Pembutuh Pada Sidana Siapa Pendananya Artinya Untuk Menegah Sesuatu Tidak Kulih Seorang Sini Mesti Bekerjasama Jadi Hidrat Itu Juga Artinya Mengajarkan Kita Sikap Bekerjasama Makanya Nabi Sallallahu Alhamdulillah Bersama Abu Bakar Kenapa Nabi Tidak Pergi Sendiri Umar Ibn Khattab Berikrah Teripada Mekah Madinah Sendiri Adap Rasulullah Bersama Abu Bakar Kemudian Tidak Sampai Sini Tak Karena Mereka Yang Abu Bakar Dengan Rasulullah Berada Dalam Kuah So Jawaban Itu Disitu Mereka Dalam Suasana Terancang Kadang Terancang Itu Yang Menyebabkan Abu Bakar Merasa Takut Ketakutan Abu Bakar Itu Diamankan Dua Suara Apakah Bahaya Abu Bakar Jangan Takut Sesungguh Yang Allah Beserta Kita Jadi Di Sampai Ini Dan Bersama Sama Juga Perlu Allah Subhanahu Ini Dikira Tempat Untuk Kita Membangun Sesuatu Untuk Kita Membuat Sesuatu Perlunya Kerjasama Di antara Kita Dan Juga Allah Subhanahu Makanya Nabi Nabi Kata La Tahzad In Allah Ma'ana Jangan Takut Beserta Kita Bukan Kita Saja Wahai Allah Kalbual Tapi Di sana Allah Subhanahu Wata'ala Nah Ini Yang Dimaksudkan Proses Harus Harus Kita Lakukan Menuju Perubahan Yang Dijika Cintakan Bersama Kalau Tadi Saya Katakan Peningkatan Ilmu Ini Malah Dari seorang Mustahil Mengajar Ada yang Belajar Ada tempat Belajar Ada dana Untuk Kita Belajar Kita Kadang-kadang Nak Maju Nak Pulih Maju Sebab Sarana Tidak Bersama Kita Duit Pulang Disini Banyak Kita Kadang-kadang Yang Bersama Bersama Menikah Kalian Bukan Sarana Tidak Cukup Sebab Tidak Cukup Sebenarnya Tidak Kerja Sama Kita Kadang-kadang Contoh Ada Kadang-kadang Menterasa 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 Minta Dana Kepada Kita Dari Tengok Alam Untuk Apa Aku Bantu Cuma Terasa Anak Aku Bukan Ada Situ Ini Mana Tidak Ada Kali Sama Walaupun Sepatutnya Anak Kita Tidak Ada Situ Anak Kandung Kita Tidak Situ Tapi Masyarakat Kita Situ Bersalah Bukan Bersorang Saudara Itu Makanya Nabi Tidak Hidrat Menunjukkan Nabi Bagaimana Cara Persibaraan Bu Haji Dengan Anak Sebab Kalau tidak Ada kerjasama Tidak Boleh Dilakukkan Nah Karena Katanya Karena Hanya Dengan Hidrat Kita Dapat Mencapai Tujuan Sosial Kehidupan Beragama Berbangsa Yaitu Menciptakan Kehidupan Yang Berhadap Dengan Seluruh Manusia Dimuliakan Nah Disini Kita Dapat Faham Untuk Kita Mencapai Tujuan Sosial Kehidupan Beragama Kita Tidak Boleh Tampak Ada Hidup Hidupan Kata Kata Beringat Baru Baru Ini Kita Dikudarkan Kepala Berita Hijab Di Singapura Dan Kita Tengok Lagi Apa Namanya Saranan Saranan Pendapat Pendapat Yang Diajukan Sumpu Tidak Membangun Bukan Itu Cara Membangun Itu Namanya Punya Kini Membunuh Dan Peruntuk Bagaimana Mantan Bukti Kita Mendapat Sorotan Sorotan Dengan Kata Kata Yang Besar Itu Tak Sepatutnya Berlaku Kita Mesti Kerjasama Dan Menghormati Mungkin Pendapat Saya Anda Tak Sesuai Tak Sesuai Dengan Anda Maki Saya Sebab Yang Pendapat Dita Mungkin Mulisan Kehanduran Berbeda Pendapat Itu Sepatutnya Satu Kematangan Bukan Satu Pergaduhan Atau Satu Persegisian Perahmatin Semalian Maka dengan Perhidratnya Tahun 1435 ini Saya Sekarang ingin Mengingatkan Kepala kita Semua Pastikan Ada Vision Kita Apa Tujuan Kita Apa Yang Kita Akan Buat Pada Tahun Bahu 1435 Kita Kita Tidak Mau Berjalan Di Tempat Tempat Itu Juga Kita Perlu Terdiskatakan Perpandangan Ke Depan Sebab Hidrat itu Pandang Ke Depan Jangan Ditoring Ke Belakang Pandang Ke Depan Itu Maksudnya Hidrat Nabi Kita Sallallahu Sallam Sebagai Contoh Beliau Tidak Lagi Memandang Kedeper Ke Belakang Tidak Memandang Ke Depan Insya Allah Jika Kita Maju Ke Depan Sebelakang Beliau Ditoring Balik Makanya Nabi Dan Kela Bercaya Beliau Di Maksud Iman Beliau Dapat Kembali Merai Tapi Tadinya Nabi Tak Pandang Pandang Di Tingkatkan Ilmu Tingkatkan Iman Tingkatkan Amal Insya Allah Kalau Ilmu Kita Berikan Iman Kita Berikan Amal Kita Berikan Kita Tidak Hanya Berjaya Di Dunia Tentuan Insya Allah Percaya Sebaliknya Jika Ilmu Kita Tidak Meningkat Iman Tidak Meningkat Amal Tidak Meningkat Usahkan Akhirat Dunia Kita Terperangkap Nah Oleh Karena Itu Dalam Peristiwa Ijrah Ini Sekali Lagi Walaupun Saya Katakan Ijrah Itu Belakunya 1434 Tahun Yang Lalu Namun Pengajaran Pengajaran Di Dalamnya Tidak Pernah Lekam Tidak Pernah Habis Habis Itulah Kehebatan Sesuatu Yang Berlaku Berlaku Dari Muhammad Menjadi Ikutan Menjadi Panutan Kita Semuanya Hidup Di Belakang Rasulullah Jadi Pada Kesempatan Sekali Saya Ucahkan Selamat Rambut Baru 1435 Dan Jadikanlah Rambut Baru Ini Menimulkan Asam Yang Baru Minda Yang Baru Dan Perubahan Perubahan Yang Baru Untuk Kita Kembali Kehadapan Dan Jangan Lupa Tuan Kikera Kita Yang Kehabisan Yaitu Usara Amat Semoga Allah Subhanahu Menjaga Menjaga Keimanan Kita Meningkatkan Amal Ibadah Dan Menggolongkan Kita Dalam Golongan Habah Yang Bertahun Demikian Amat Tidak Sampaikan Dalam Tau Sia Kita Kita Mudah 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 Bermuda Terbaik Bagi Kita Pada Tahun 1435 Hari Tari Seperti Doa Yang Kita Baca Tadi Bersama Kita Minta Sesuatu Yang Lebih Baik Daripada Kehidupan Yang Sudah Sudah Sesungguh Orang Yang Bahagia Orang Yang Yang Baik Daripada Semalam Dan Besok Lebih Baik Daripada Hari Ini Itulah Orang Yang Bahagia Setelah Dan Itulah Berakhia Berta Wa Allah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Assalamuala Muhammadi Wahadih Muhammad Allah Ya Tuhan Kami Setahun Sudah Berlalu Usia Kami Kami Moham Ya Allah Agar Umur Kami Yang Berlalu Itu Dalam Jatah Terbaik Bagimu Dan Kami Berazam Dan Perusaha Ya Allah Kedepan Anda Terbaik 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 Lagi Ya Ya Allah Ya Tuhan Kami Jika Pada Masa Yang Lalu Itu Kami Melakukan Kesalahan Dan Kesalahan Baik Kami Sengaja Atau Tidak Kami Sengaja Maka Pada Malam Hari Ini Kami Berhimpun Di rumah Masjidat Salih Ini Memohon Keabunan Kepadamu Ya Allah Tidak Siapa Yang Bisa Mengabuni Kami Perintan Engkau Juhan Ya Allah Demikian Juga Ya Allah Kesalahan Kami Ya Allah Dalam Baat Dan Ibadat Kepadamu Tanamkan Rasa Keimanan Ketakwaan Dalam Diri Kami Ya Allah Juga Dalam Diri Ahli Kepada Kami Ya Allah Ya Tuhan Kami Sesuatu Yang Baik Itu Daripadamu Ya Allah Yang Tidak Baik Itu Adalah Kesalahan Dan Kesalahan Kami Ya Allah Ya Allah Tuhan Kami Sememangnya Kami Banyak Melakukan Kesalahin Menjadi Kesalingan Baik Terhadap Diri Kami Demikian Terhadap Makhluk Makhluk Yang Lain Ya Allah Justru Itu Ya Allah Kami Menyesal Kami Berhormat Kepadamu Ya Terimalah Tabat Kami Tawbat Al-Nasuhah Tawbat Al-Nasuhah Wa Rahmat Al-Nasuh Wa Tawbat Al-Nasuh Allah Ya Tuhan Kami Jika Kau Panjangkan Usia Kami Ini Ya Allah Kami Mohon Bahwa Kami Ini Banyak Penyakit Dengan Diri Kami Ya Allah Kami Mau Hidrat Penyakit Kami Itu Ya Allah Sama Ada Penyakit Zahir Demikian Penyakit Penyakit Batik Ya Allah Seperti Hasad Diri Dan Sebagainya Tolong Ya Allah Kau Besihkan Hati Kami Sebersih Bersihnya Ya Allah Ya Tuhan Kami Demikian Juga Ya Allah Di Antara Amba Yang Hadid Ini Ada Pemunisan Familia Sakit Di Hospital Ya Allah Berlah Kesembuhan Kepada Mereka Ya Allah Berlah Peluangan Kesempatan Kepada Mereka Ya Allah Untuk Berpamatan Beribadah Kepadamu Ya Allah Ya Tuhan Kami Ya Daya 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 Kekuatan Bagi Kami Melainkan Kekuatan Itu Terimu Ya Rabbana Alayka Tawakalna Wailayka Anabla Wailayka Masir Wala Hawla Wala Quwata Ila Billah Al-Azim Rabbana Takhabban Bina Dua Anay Radha Hinnakan Tassami Al-Azim Kutub Alayya Yadha Hinnakan Tawwab Rahim Waktim Bisalihati Amalana Wa Ajarlana Diyallahu Ya Karim Da'wa Umfiya Subhanallah Allah Wa Ta'iyyat Umfiya Salam Wa Ayasir Dawwana Amin Habdulillah Rabbin Al-Azim Taqatar Allah Al-Azim